Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku Hanifa guys Sama kabar kalian Semoga selalu sehat ya, baik-baik aja kayak biasa Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku Selamat datang Aku upload video baru setiap hari Selasa Kamis dan Sabtu jam 8 malam Jadi stay tune, jangan lupa nonton Jangan lupa di subscribe guys Nah guys, kasus yang mau aku bahas hari ini lumayan twisted sih Makanya ceritanya agak panjang ya temen-temen Karena memang modus pelakunya ini bener-bener gak terduga Dan pelakunya pun licin banget, lolos terus Apalagi korban yang dia incar adalah Orang-orang yang sudah berumur, dalam kondisi yang rentan Jadi gampang banget tuh masuk ke jebakan si pelaku Nah kira-kira gimana sih cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas Oke guys aku akan ceritain kisahnya dimulai dari seorang wanita berusia 45 tahun yang bernama Missy Brand Missy tinggal di pinggiran kota St. Paul, Minnesota bersama dua putrinya Dan dia itu bekerja sebagai pramugari Missy sudah bercerai dengan suaminya jadi dia mengurus kedua putrinya itu sendirian guys Dan lagi-lagi ya aku salut banget sama single parent Apalagi ibu tunggal gitu ya Wow hebat banget menurut aku Kayak ngurus anak barengan sama suami aja tuh Berat banget Apalagi harus mengurus anak sendirian gitu guys Salut sih Kuat banget gitu Untuk kalian yang mungkin lagi nonton ini dan kalian adalah single parent Aku mau luangin waktu nih sedikit nih dalam video ini aku mau mengucapkan salut buat kalian guys Semoga terus diberi kekuatan dan bisa ya terus diberi kebahagiaan lah ya Pada tahun 2016 Missy mulai join sama satu aplikasi kencan online yang bernama Our Times Karena dia pengen mencari cinta yang baru Dia pengen menjalin hubungan yang serius lagi dengan seorang pria Dan ini wajar banget ya teman-teman Karena dia ngurus dua anak sendirian pastinya nggak mudah Di aplikasi tersebut Missy bertemu dengan seorang pria yang berumur 45 tahun juga Bernama Richie Patterson Nah di profilnya Richie ini mengaku sebagai perwira angkatan laut Dia juga pernah bertugas di Afghanistan Dan dia sedang belajar ilmu politik di University of Minnesota Amerika Serikat Missy suka banget sama profilnya Richie Dan akhirnya dia memberanikan diri untuk kirim pesan duluan Hubungin Richie duluan ya teman-teman Dan ternyata pesannya ini dibalas Ditanggapi sangat hangat gitu oleh Richie Akhirnya mereka sering kirim-kiriman pesan Bahkan teleponan juga Richie juga mulai cerita tentang kehidupannya Dia bilang oh iya aku adalah ayah tunggal dari tiga orang anak Missy pun langsung ceritain tentang kehidupannya Oh kalau aku ibu tunggal dan aku punya dua orang putri Bahkan Missy memperkenalkan putrinya kepada Richie Missy beraniin diri untuk ngajak Richie ketemu secara langsung Yuk kita ketemu secara langsung yuk gitu Dan Richie bilang oh iya aku juga pengen banget sih Cuma sekarang aku lagi liburan ke Hawaii sama anak-anak Ya nanti dia ya kalau aku udah pulang liburan kita atur untuk bisa ketemu secara langsung Setelah Richie liburan yang selesai Mereka langsung tuh merencanakan kapan mau ketemuan secara langsung Tapi pada saat jadwalnya ketemuan Eh tiba-tiba Richie malah gak ada kabar sama sekali guys Pastinya saat itu ya Missy bener-bener khawatir Dia ngerasa kesel, kecewa Karena dia ya merasa diberi harapan yang palsu gitu teman-teman Tapi gak disangka-sangka Masih di hari yang sama sekitar jam 10 malam Missy mendapatkan pesan dari seseorang yang mengaku dia adalah temannya Richie Namanya Chris Chris ini bilang sama Missy Ini kamu Missy ya pasangannya Richie gitu lah Richie mengalami kecelakaan mobil nih Chris sempat mengirim foto Richie pada saat dia tiduran di kasur rumah sakit Dan memang keadaannya gak begitu parah ya teman-teman Cuma Chris bilang sama Missy Dokter bilang mereka harus tetap memeriksa kepalanya Richie Karena Richie itu pernah mengalami cedera yang lumayan parah di bagian kepalanya Pada saat dia bertugas di Afganistan Dengar kabar begini Missy ya antara sedih-sedih tapi seneng juga Kadang-kadang dia udah mikir dikasih harapan palsu Tapi ternyata Richie itu kan karena kecelakaan makanya gak ngabarin Setelah beberapa minggu kemudian Missy akhirnya ketemuan secara langsung dengan Richie teman-teman Dan pada saat ketemu untuk pertama kalinya itu Missy bener-bener wah terpesona banget Karena menurut Missy Ah Richie itu lebih menawan lah pada saat ketemu secara langsung daripada di foto profilnya Dia ganteng, tinggi, wah pokoknya bener-bener tipenya Missy banget Apalagi pada saat mereka ngobrol Missy ngerasa Richie itu bener-bener fokus ke dia Bener-bener pendengar yang baik Dan dari cara Richie ngomong itu kelihatan seperti orang yang berpendidikan katanya Richie bilang sama Missy Tau gak aku tuh udah gak pernah kencan selama 8 tahun Makanya sekarang aku seneng banget nih bisa kencan sama kamu Setelah pertemuan itu mereka berdua semakin dekat teman-teman Bahkan Richie itu mengajak Missy makan di restoran yang mewah Nginap di hotel berbintang dan membawa Missy juga kedua putrinya Naik kapal pesiar sambil melihat sunset Oh so sweet banget ya Makanya ya Missy saat itu berpikir wah kayaknya Richie ini bener-bener pria yang tepat banget nih Buat jadi suami aku dan ayah buat kedua putriku Karena kan ya Missy ngeliat Richie tuh kayak sayang banget sama kedua anaknya ini guys Tapi pada saat dia berhubungan dengan Richie misi itu jadi bolos-bolosan terus kerjanya Udah habis aja waktunya untuk berhubungan dengan Richie Sampai akhirnya yang namanya orang kerja bolos terus dia dipecat dari tempat kerjanya Waduh kayaknya dari awal sebenernya udah mulai kelihatan ya ini hubungan yang toksik Karena kalau hubungan yang sehat pasti bikin makin semangat kerja Bukannya bikin dipecat begini ya temen-temen Cuma ya Missy saat itu gak berpikir macem-macem Dan dia juga mungkin lagi kesemaran gitu ya temen-temen Jadi ya dijalanin aja terus hubungannya dengan Richie Apalagi pada saat Missy cerita ke Richie Aduh gimana dong nih aku kehilangan pekerjaan Biaya juga masih banyak untuk anak-anak Tagihan segala macem untuk biaya hidup sehari-hari Aduh gimana gitu ya dikhawatir banget kan Dan jawabannya Richie tuh bener-bener menenangkan misi banget Kayak jawabannya tuh gentle banget guys Richie bilang udah kamu tenang aja ntar semuanya aku yang urus Yang penting kamu jaga diri kamu dan kedua anak kamu Siapa yang gak langsung meleleh ya temen-temen ya Dibilang gitu kan sama Richie sama pasangan Cuma karena Missy ini memang termasuk wanita yang mandiri ya temen-temen Jadi Missy bilang oh makasih banyak ya Richie atas niat baik kamu Tapi aku gak bisa, aku gak bisa diem aja di rumah Jadi aku tetap akan cari kerja lagi Karena saat itu kedua anaknya Missy memang sedang butuh banyak biaya Yang satu masih sekolah, yang satu lagi kuliah Hubungan mereka awalnya memang luar biasa sempurna ya temen-temen Tapi makin lama, makin lama, makin banyak dramanya Makin banyak masalahnya Richie ini ada aja gitu loh masalahnya Alasannya yang bikin dia gak bisa bareng-bareng sama Missy Yang bikin dia gak bisa ketemu sama Missy Salah satunya Richie bilang dia harus mengurus anaknya yang lagi bermasalah yang bernama Sarah Dan Richie juga punya riwayat penyakit yang berkepanjangan temen-temen gara-gara ini ya Missy harus menjemput Richie dari rumah sakit Nganter dia ke rumah sakit berkali-kali hampir setiap hari kayak gini Sebenernya itu sih gak ada masalah buat Missy katanya Dia tuh senang bisa antar jemput Richie ke rumah sakit Karena memang dia lagi sakit gitu Tapi yang bikin Missy ini terganggu Kenapa selain itu banyak lagi urusannya Richie yang bikin mereka gak bisa bareng-bareng Bahkan kalau mereka udah punya rencana yang udah dari jauh hari Tetep aja bakal dibatalin sama Richie karena alasan inilah itu Missy masih berusaha untuk tetap sabar ya temen-temen Tapi suatu hari Missy itu kayak ngerasa punya feeling yang gak enak ya Dan pas banget hari itu Richie lagi di kamar mandi Dan dompetnya ditinggalkan di dalam kamar Nah Missy yang saat itu udah penasaran banget Akhirnya dia memutuskan untuk buka dompetnya Richie itu Dan ternyata di dalam dompet itu Missy menemukan kartu mahasiswa Fotonya sih foto Richie temen-temen Tapi namanya bukan Richie Patterson Melainkan Derek Aldred Wah shock banget dong Missy Dia langsung mikir kok begini kartunya Ini foto dia tapi namanya bukan Richie Wah berarti selama ini dia nipu aku dong Dan parahnya lagi nih temen-temen di dalam dompetnya itu Ada dua kartu kredit atas nama wanita lain Yaitu Linda Diaz Setelah ngeliat itu pastinya Missy udah hilang kepercayaan ya Sama Richie alias Derek ini Dan dia gak mau nanya langsung sama Richie Karena mungkin dalam pikirannya Missy Hah kalau ditanya juga pasti dia gak bakalan ngaku Akhirnya Missy udah mengakhiri hubungannya aja Sama Richie alias Derek ini guys Karena penasaran Missy buka Google Dicari ya sama dia disitu nama aslinya Richie tadi Yaitu Derek Aldred Dan ternyata boom Dia menemukan banyak banget artikel tentang Pria bernama Derek Aldred ini guys Gak ada informasi tentang kehidupan pribadinya saat itu Tapi ada satu artikel yang membahas Kalau Derek Aldred ini sudah melakukan penipuan berantai Dia berhasil menipu wanita dari tahun 2010 Dengan nama dan profesi yang berbeda-beda Mulai dari angkatan laut Bengkir investasi Dokter Profesor Pilot angkatan udara Ahli bedah Dan masih banyak lagi guys Buat meyakinkan wanita-wanita ini Derek bener-bener totalitas banget Dia sampe punya seragam dari setiap profesi Yang dia akuin gitu temen-temen Misalkan dia lagi ngaku jadi pilot angkatan udara Ya dia punya tuh seragamnya Dan wanita yang kencan sama Derek ini Umurnya rata-rata di 40-50 tahunan guys Banyak dari korbannya Derek ini Yang memang dalam posisi rentan dalam hidup mereka temen-temen Kayak baru aja bercerai Baru keluar dari hubungan yang kasar Atau bahkan baru sembuh dari kecelakaan serius Di saat mereka terpuruk Merasa butuh banget support kayak gini Datang lah ucuk-ucuk Derek sebagai pahlawan Dia seolah-olah jadi pria yang sempurna banget Yang datang ke kehidupan mereka Ya pastinya banyak yang kejebak ya guys Wanita-wanita yang menjadi korbannya Derek ini Banyak yang kehilangan pekerjaannya Kehilangan uangnya udah pasti Bahkan ada yang kena serangan panik Dan mengalami kebangkrutan juga Aduh Gak kebayangin ya perasaannya Awalnya merasa itu adalah pria yang sempurna Kayak anugerah banget di hidupnya dikirimkan Tuhan Tiba-tiba tau kalau itu cuma seorang penipu Hmm hancur banget pasti temen-temen ya Pas dapet info dari Google tadi Tentang Derek Oldred ya temen-temen Misi langsung mencari tahu informasi Tentang wanita Yang namanya ada di kartu kredit Yang disimpan dalam dompet Derek Yaitu Linda Dias tadi guys Dan untungnya ketemu dari Facebook Facebooknya Linda Dias ini Ditemukan oleh Misi Misi langsung kirim pesan ke Facebooknya Linda itu Awal-awalnya gak dijawab gitu sama Linda Jadi memang pada saat Misi kirim pesan ke Linda Linda saat itu masih berhubungan dengan Derek Dan Misi sebenarnya saat itu ya udah punya feeling Wah pasti nih cewek juga ditipu nih sama Derek Soalnya kan kartu kreditnya ada sama Derek Ada dua lagi guys Jadi kalian bayangin kalau kartu kreditnya itu dipakai sembarangan sama Derek Tanpa bilang-bilang sama Lindanya ini Abis bisa tuh Apa Uangnya gitu ya bisa dipakai-dipakai Ntar tinggal Linda aja deh Tau-tau yang bayar Padahal dia gak pake Nah Misi gak mau ya sampai ada korban lagi kayak gini Dia hubungin Awalnya Linda tuh gak bales Karena dia berpikir Misi ini cuma mantannya Derek aja Yang kayak cemburu sama hubungan dia dengan Derek sekarang Tapi karena penasaran juga nih Lindanya akhirnya pesan dari Misi itu dibales Keesokan harinya guys gitu Akhirnya mereka berhubungan tuh Misi langsung kirimin link berita artikel tadi Yang tentang Derek Oldred melakukan penipuan berantai ke Linda Setelah baca artikel itu Linda juga ikutan shock banget Linda jadi tau semuanya tentang Derek Dan Derek itu gak cuma bohong sama Linda tentang namanya Pekerjaannya dan masa lalunya Tapi Derek juga sudah menghabiskan uang tabungannya Linda Ternyata selama dia berhubungan dengan Linda itu guys Dipake tabungannya Linda untuk membiayai hidupnya Bahkan Derek itu mencuri kartu kredit Dan juga jaminan sosialnya Linda Derek juga membuat kartu kredit baru atas nama Linda Dan dia pake itu untuk berhubungan dengan wanita lain Ya Allah gak ngebayangin ya si Linda ini pasti Uh sedih ya Sama seperti Misi Linda itu juga dibikin sama Derek Sampai dia harus dipecat dari kerjaannya Dan pastinya didapet uang pesangon kan Dari perusahaannya itu Dan uang pesangonnya Linda itu juga dipake Sama Derek untuk membeli dua buah motor Yang harganya mahal Yang satu dia pake Yang satu lagi Kalian tau gak itu dikasih ke siapa? Itu dikasih ke Linda sendiri Tapi Derek ngakunya nih Linda motor buat kamu Ini hadiah dari aku Hmm pret padahal itu pake uangnya Linda sendiri Aku mau jelasin sedikit gimana caranya Derek dan Linda tuh sampai bisa ketemu Jadi mereka bertemu pada tahun 2016 Di aplikasi Kencan Online Our Times juga Sama seperti dia ketemu dengan Misi ya teman-teman Dan Linda ini berumur 46 tahun Dia adalah seorang ibu tunggal Punya satu anak laki-laki berumur 6 tahun Pada saat kenalan sama Linda Derek juga mengaku sebagai Richie Patterson Karena kan memang profil dia di aplikasi Kencan Our Times itu sebagai Richie Patterson ya teman-teman Linda adalah seorang veteran angkatan laut Tapi pada saat kenalan dengan Derek Dia itu bekerja di sebuah perusahaan jasa keuangan Nah setelah berhubungan lewat aplikasi itu Lama-lama semakin deket Akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu secara langsung Pada saat ketemuan itu karena Derek tahu kalau Linda adalah orang yang sangat taat beragama Derek pura-pura jadi orang religius juga gitu berdoa Soalim gitu deh teman-teman Dan sama banget setelah Misi tadi Derek itu membuat Linda jadi bolos-bolosan kerja Sampai akhirnya dia dipecat dan dapet uang pesangon yang akhirnya dimanfaatin ya sama Derek Derek juga keliatan sayang banget sama anaknya Linda Jadi ya dia luluh deh teman-teman Dan Derek ini bener-bener memikirkan aksinya banget ya Mempersiapkan banget gitu Soalnya jadi pernah nih suatu hari Linda menemukan dokumen yang isinya Kalau Derek itu mau mempersiapkan dana kuliah buat anaknya Linda Sebesar 100 ribu dolar Langsung ngerasa luluh banget dong ya Linda ini Wah baik banget sih dia sampai nyiapin uang kuliah juga lagi buat anakku Padahal itu cuma pura-puranya Derek aja guys Enggak itu cuma buat menipu Linda aja dia gak beneran bikin itu Kenyataannya Derek justru mencuri semua uang tabungannya Linda Dan juga uang pensiun dia alias uang pesangonnya dia itu ya teman-teman Total itu hampir 500 ribu dolar Itu cuma selama 7 bulan mereka menjalin hubungan 7 bulan bisa ngambil uang sebanyak itu Aduh bener-bener pro banget ya Derek ini ya Nah setelah tahu tentang Derek yang berbohong sama dia Linda juga gak langsung ngomong nih sama Derek Soalnya dia takut pernah ya suatu hari Derek itu marah sama dia dan marahnya itu bener-bener bikin Linda takut guys Jadi kalau misalkan Linda langsung konfrontasi ke Derek dia takut Dereknya itu bakalan kayak nyakitin dia lah Jadi dia bingung kan aduh gimana ya caranya ya aku tiba-tiba mengakhiri hubungan aja Takutnya kan dia juga main kasar sama aku gitu Tapi pada saat Linda lagi bingung begini Tiba-tiba Derek bilang eh Linda anterin aku yuk ke rumah sakit Aku butuh ke IGD nih soalnya kayaknya penyakit aku kambuh lagi gitu Wah langsung lah dianterin ya sama Linda ke rumah sakit Tapi sebenernya saat itu Linda udah punya rencana guys Pulang abis nganterin Derek dari rumah sakit Selesai sampe mobil dia langsung telepon polisi dan melaporkan semuanya Akhirnya polisi dateng ke rumah sakit itu dan berhasil menangkap Derek Setelah itu Linda langsung hubungin misi dan kasih tau tentang hal ini Mereka seneng banget dong akhirnya Derek udah ketangkep Tapi ternyata dibebasin lagi guys cuma ditahan 48 jam aja Karena menurut jaksa wilayah disana Tuntutan dari Linda ke Derek itu gak cukup kuat Soalnya kan pada saat Derek melakukan penipuan dan pencurian itu mereka tinggal bareng Jadi bisa jadi aja Derek itu udah minta izin sama Linda gitu Jadi menurut kepolisian pokoknya gak cukup kuat lah buktinya gitu guys Tapi petugas saat itu bilang tenang aja kami juga masih terus mendalami kasusnya Mencari bukti-bukti yang lebih kuat Kami gak meninggalkan kasus ini begitu aja Dan bener ya 7 bulan kemudian mereka dapet bukti yang cukup Untuk menangkap Derek atas tuduhan penyamaran Jadi pura-pura menjadi satu petugas polisi gitu guys Nah itu mau ditangkep kan Cuma pas udah mau ditangkep itu Dereknya udah kabur Gak bisa ditemuin dimanapun Setelah kejadian ini Missy dan Linda ketemuan mereka kerjasama Aduh gimana nih kita harus banget nih menemukan Derek Kalau gak makin banyak lagi korban kasihan mereka gitu Dan akhirnya mereka bekerjasama Terus mencari lah wanita-wanita lain yang menjadi korbannya Derek juga Dari penyelidikan yang mereka lakukan itu Mereka menemukan beberapa wanita yang jadi korbannya Derek juga Yang pertama adalah wanita bernama Joy Umurnya 42 tahun Tapi Joy ini bukan nama aslinya ya temen-temen karena identitas aslinya dia tuh gak mau Dibagikan ke publik dia mau menjaga privasinya gitu temen-temen Derek dengan Joy bertemu di aplikasi kencan Our Times juga Dan pada saat bertemu itu Derek juga mengaku sebagai Rishi Patterson Tapi profesinya yang berbeda dia mengaku sebagai profesor saat itu Derek sama Joy itu cuma berkencan selama beberapa bulan aja Dan Joy uangnya keambil sama Derek sebesar 8 ribu dolar Lumayan banyak ya Selain itu paspor dan akte kelahiran Joy juga hilang diambil gitu sama Derek Gak tau kenapa deh Buat apa ya dia ya mungkin dia merencanakan kejahatan lain ya temen-temen pake itu Jadi selama ini Derek menjalin hubungan dengan 3 wanita sekaligus Linda, Missy, dan Joy Dan buat atur waktu ketemuan sama 3 wanita ini Derek tuh pura-pura ke rumah sakit Jadi sebenernya selama ini dia gak punya tuh namanya riwayat sakit berkepanjangan lah Apa segala macem gak ada Dia gak sakit apa-apa dia sehat-sehat aja Dan dia ke rumah sakit ya bukan untuk konsultasi ke dokter Tapi ya dia mau supaya punya waktu untuk ketemu sama cewek yang lainnya Gila parah ya Wanita kedua yang ditemukan menjadi korbannya Derek juga adalah wanita bernama Cindy Pardini Cindy bekerja sebagai eksekutif teknologi dan dia gak tinggal di Minnesota temen-temen Tapi di San Francisco, California Cindy bertemu dengan Derek pada tahun 2012 lewat Facebook Mereka ketemuan secara langsung satu tahun kemudian di tahun 2013 ya berarti Dan saat itu Derek mengaku sebagai dirinya sendiri Derek Aldred dan dia mengaku sebagai bankir investasi ya Padahal dia gak punya kerjaan Malah dia ngaku sama Cindy kalau penghasilannya itu per tahun 35 juta dolar Aduh bohongnya besar banget ya guys Dan kalian tahu dia berhasil mengambil uang Cindy sebesar 250 ribu dolar Pada saat Cindy tahu tentang kebohongan Derek dia gak langsung lapor sama polisi temen-temen Tapi pada saat dia dihubungi oleh Linda dan Missy Dia ngerasa punya temen ya untuk menuntut Derek Dia mau gitu dia semangat banget untuk menuntut Derek Untuk mengumpulkan bukti-bukti yang bisa dipakai untuk menangkap Derek Selain itu ada 5 orang wanita lagi yang menjadi korbannya Derek guys Yang pertama bernama Wendy Harvey Dia tertipu sebesar 3 ribu dolar oleh Derek Selanjutnya Kimberly Haycroft Dan ini parah juga ya temen-temen Karena Kimberly tuh sampai mengalami kebangkrutan Kimberly dan Derek bertemu di salah satu aplikasi kencan online Tapi bukan Our Times Melainkan Match.com pada tahun 2013 Saat itu Derek mengaku sebagai dirinya sendiri Derek Aldred Tapi dia bilang dia adalah seseorang yang mempunyai perusahaan keuangan yang sukses Dan Kimberly ini memang bisa dibilang sebagai wanita karir yang sukses guys Karena dia memiliki klinik anti penuaan yang sangat sukses Di beberapa kota yang ada di Amerika Serikat Derek manfaatin pekerjaannya Kimberly ini Setelah dia deket sama Kimberly Dan Kimberly udah percaya ya sama Derek Derek bilang udahlah aku ajain manajemen keuangan kamu Aku jadi akuntan kamu lah Kimberly setuju Tapi pada saat mulai kerja Derek mencuri dari Kimberly 35 ribu dolar dalam bentuk cek palsu 60 ribu dolar dalam bentuk kredit palsu Dan uang tunai sebesar 28 ribu dolar Ada beberapa lagi lainnya Karena hal ini Kimberly akhirnya mengalami kebangkrutan Selain wanita-wanita yang aku sebutin tadi Masih ada banyak lagi wanita yang ditipu sama Derek Ada 4 atau 5 orangan lagi guys Tapi gak mungkin aku ceritain satu persatu ya Nanti ini videonya gak kelar-kelar guys ya Pokoknya intinya selagi Derek itu belum ditangkap sama polisi Dia terus aja menipu wanita Nah suatu hari Missy inget nih temen-temen Oh Derek pernah cerita nih sama aku Dia punya sepupu di maskapai penerabangan yang bernama Vicky Dan ternyata Vicky itu beneran ada Bukan cuma hayalannya si Derek aja Dicari tau lah infonya Vicky itu kan sama Linda dan Missy Akhirnya mereka menemukan Vicky tersebut Ditemuin sama mereka Ngomong lah sama Vicky Vicky kamu tau sepupu kamu Derek Dia sudah melakukan ini Diceritain semuanya secara lengkap ya sama Linda dan Missy Dan Vicky dengernya dia kesel juga gitu Dia bilang masa sih Iya bener ditunjukin lah buktinya Nih 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 yang pada ketipu segala macem Dan akhirnya Vicky mau membantu Dia bilang oh gitu yaudah aku bakal kasih tau kok kalian dimana Derek Dia pergi ke rumah ibunya yang ada di Arizona Dikasih tau alamatnya Polisi datang kesana dan berhasil menangkap Derek Tapi lagi-lagi dia berhasil kabur Aku juga gak tau ya gimana caranya dia biasa kabur Cuma 4 hari aja dia di penjara dan yaudah dia bebas lagi Akhirnya NCIS ikut turun tangan Nah kalian tau kan NCIS Jadi NCIS itu adalah satu lembaga di Amerika Serikat Yang khusus menangani kasus-kasus yang menimpa angkatan laut disana Ini ada seriesnya juga loh temen-temen Dan seru banget loh untuk kalian yang belum nonton Hmm recommendnya itu banget ya Ini true crime NCIS Keren sih itu seriesnya Oke lanjut ke ceritanya Jadi pas NCIS turun tangan kenapa NCIS sampai turun tangan juga Karena Derek itu beberapa kali emang keseringan gitu ya Dia ngaku sama korban-korbannya dia itu adalah angkatan laut Jadi ya penipuan profesi angkatan laut kan Nanti angkatan laut jadi jelek dong namanya Ada salah satu anggotanya yang begini kan Akhirnya NCIS ikut mencari Ikut menangani kasus ini NCIS berhasil menemukan wanita yang terakhir kali diketahui berhubungan dengan Derek Yaitu bernama Tracy Cooper Cunningham Derek mengaku ke Tracy kalau dia adalah angkatan laut NCIS langsung menghubungi Tracy Dan ternyata pada saat NCIS menghubungi itu Tracy udah putus sama Derek gitu Udah berpisah temen-temen Diceritain lah ya sama NCIS ini Kalau Derek itu adalah seorang penipu segala macem NCIS minta bantuan sama Tracy Karena memang sebelumnya mereka juga udah ceritain ya Ada banyak nih wanita yang jadi korban dia gitu Nah Tracy ngerasa kasian Dan akhirnya dia setuju kerjasama dengan NCIS Untuk menangkap Derek Walaupun memang saat itu Tracy gak sampe ketipu uang ya Sama Derek ini guys Cuma ya dia ngerasa kesel juga Karena kan banyak yang udah dikorban Dia pun dibohongin gitu loh sama Derek ini Gimana caranya? Jadi NCIS tuh minta tolong Tracy Kamu hubungin Derek lagi ya Kamu bilang aja Kamu nyesel udah berpisah Dan kamu minta balikan lagi sama dia Ah Tracy lakukan itu Dan ternyata Derek terpancing guys Mungkin karena dia belum dapet uang ya dari Tracy Jadi dia ngerasa masih pengen usaha gitu Untuk dapetin Mereka janjian ketemu Derek minta dijemput sama Tracy Di sebuah rumah sakit Yang jemput bukan Tracy Tapi polisi NCIS itu langsung kesana Jemput Derek Dibawalah dia ke kantor polisi Udah ketangkep temen-temen Derek berhasil ditangkep pada tanggal 1 Juni 2017 Pada saat Derek ditangkep itu kan ada Tracy ya temen-temen Dan Tracy langsung foto-foto tuh Kata petugas eh gak boleh gak boleh Tapi Tracy gak dengerin dia tatu foto-foto Katanya ini harus banget diabadiin nih Dikirimlah ke wanita-wanita yang menjadi korbannya Derek itu Akhirnya ya Kalau di total hasil pencurian Derek kepada wanita-wanita yang menjadi korbannya Itu bisa sampai 2 juta dolar guys Desember 2017 Derek Aldred mengaku bersalah atas semua tuntutan Dan pada tahun 2018 dia diberikan hukuman selama 24 tahun penjara Dia juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 254.892 dolar Kepada korban-korbannya itu Akhirnya temen-temen dia berhasil ditangkep Dan dipenjara lebih dari 20 tahun juga Jadi ya lumayan puas sih Akhirnya dia gak bisa menipu wanita-wanita lain lagi Semoganya nanti pas dia bebas dari penjara Dia gak melakukan hal ini lagi Dia udah jerai ya temen-temen Memang ya temen-temen kita tuh gak bisa cepet percaya gitu aja Sama orang apalagi pas lagi nyari pasangan Jangan tertipu dengan dari luarnya yang kelihatan sempurna Karena gak ada manusia yang sempurna temen-temen Kadang memang yang jujur Yang apa adanya itu gak terlalu indah Cuma seenggaknya itulah adanya Itulah yang jujurnya gitu Daripada yang indah sempurna banget Tapi ternyata bohong ya guys Lagian juga gak mungkin banget kita bisa dapet pasangan sempurna Ngarepin pasangan yang sempurna itu sia-sia banget Karena menurut aku bahagia itu ya kita yang ciptain sendiri Cieeeeh ih so bijak banget ya Tapi bener loh bahagia itu kan kita yang ciptain sendiri gitu Jadi kita punya apapun Kalau misalkan kita gak bersyukur Ya kita gak bisa bahagia juga ya temen-temen Oke deh itu dia Kisah kita kali ini Wow panjang ya guys Itu aja gak semua korban yang aku ceritain Padahal lengkap banget ini infonya Kalau misalkan semuanya tuh bisa berapa lama nih videonya nih Makasih udah nonton videonya sampai akhir ya temen-temen Dengan sabar mendengarkan ceritanya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa komen ya Apa pendapat kalian tentang kisah kali ini Ada gak sih dari kalian yang pernah ketemu sama cowok begini Di awal tuh manis banget Ngaku ini ngaku itu Padahal mah aslinya gitu Atau mungkin kalian yang cowok-cowok ketemu sama cewek yang kayak gini gitu Coba ya sharing gitu Kali aja bisa jadi pelajaran buat kita semua Supaya ke depannya gak ada yang jadi korban begini lagi kan Temen-temen Modusnya tuh udah pada tau gitu Oke Untuk kalian yang mau request juga boleh Silahkan kirim DM ke Instagram aku Hanifastory92 Bye-bye